Kofi Well Fishing Kofi Well Fishing Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa kembali bersama Kofi Well Fishing Kali ini kita ada di studio musik teman-teman Nah kalau udah seperti ini Berarti tandanya kita akan mereview Sebuah produk baru teman-teman Ya bukan produk baru sih Yaitu real yang baru datang teman-teman Di keluarga Kofi Well Fishing Produknya produk apa? Ini dia teman-teman Kita langsung ambil Yaitu ini dia Produk real round dari Sabri Sabri apa? Sabri DX101 teman-teman Oke untuk penampakan lebih jelasnya Mari kita langsung lihat Lebih jelas dari atas Kamera tindak Oke teman-teman Ini kamera udah kita minta dari atas Sini dia berbentukannya Seperti ini kotaknya teman-teman Seperti ini Seperti ini Lalu ini ada spesifikasinya Sini merek seperti biasa Ini Ini dan ini Oke gak perlu lama Langsung kita buka aja teman-teman Bentukannya ada apa Isinya ada apa aja teman-teman Ini udah saya buka tapi belum saya buka Seperti ini biar kita sama surprise ya teman-teman Oke ada apa ini Oke ini terdapat sarung realnya teman-teman Oke Kita taruh sepinggirin dulu Oke Ini dia Lalu ada apa lagi teman-teman Oke ini ada kunci teman-teman Kunci dan minyak Lalu buku Manual seperti biasa Oke Untuk buku manual Kotak dan Ini kita singkirin dulu teman-teman Kita langsung bahas ke Realnya aja teman-teman Oke Kita buka pastinya Wah Wah Seperti ini teman-teman Bentukannya Nah Untuk bentuknya seperti ini teman-teman Sini Terdapat tulisan sabre DX101 Oke Seperti ini Ntar kita bahas Detail lah teman-teman Oke Penampakan dari belakang Seperti ini teman-teman Oke Dari samping Sini Oke Tampak depan Untuk Line Line Norernya Dia panjang teman-teman ya Seperti ini Oke Kita bacakan aja teman-teman Disini terdapat Apa ya Untuk Brick system ya teman-teman ya Oke Disini Terdapat tulisan 9 Plus 1 Wall bearing Untuk gear rasionya 701 Teman-teman Oke Disini terdapat tulisan sabre Lalu disini adalah Yaitu Untuk membuka Spoolnya teman-teman Untuk membuka spool itu Dari sini Kita kendorin Dari review-review Teman-teman yang sudah Dahulu Mempunyai review reel ini Ini dibuka dari sini teman-teman Untuk membuka spoolnya Kita kendorin Gitu teman-teman Oke Ini untuk putarannya teman-teman Seperti ini Oke Seperti ini teman-teman Nah untuk Ini sudah ada drag clicker Teman-teman Tapi untuk drag clicker Kasar ya teman-teman Enggak seperti Apa Shimano Kalau ku tanya Itu daya Gurus suaranya Kalau ini Agak kasar teman-teman Ya maklum Lihat teman-teman Harganya Enggak ada Separuhnya Seperempatnya pun Enggak ada teman-teman Nah seperti ini teman-teman Tapi ini Enggak kendor teman-teman Kenceng sih Ya kendor sedikit banget sih Normal sih Buat saya Seperti ini Oke Oke menurut saya Normal Untuk spoolnya Seperti ini teman-teman Dia Selo spool ya teman-teman Selo spool Selo spool Oke Oke teman-teman Nanti Cukup berapa Meter ya teman-teman Buat teman-teman Yang Udah pernah Pake ini Coba komen Kekurangan Dan kelebihannya Real ini teman-teman Kalau saya sih Belum nyoba teman-teman Untuk spool ini Kira-kira Pake 0.6 Berapa meter 0.8 Berapa Meter Teman-teman Kalau di Kayaknya Kalau dipake PE1 Kayaknya Cuma dapet 30 meteran Ini teman-teman Kalau PE1 ya Tapi kalau untuk PE6 Kalau PE4 Kayaknya bisa Nampai 80 meter Seperti ini teman-teman Oke lah Lama-lama Kita langsung Isi Benangnya Terus nanti kita langsung Coba di Lapangannya Seperti apa Real ini Oke teman-teman Itu aja Review singkat Untuk Real Sabri DX101 Ini teman-teman Oke Kita langsung Ke lapangan Untuk mancing Untuk tes Real ini langsung Oke Oke teman-teman Ini kita Di lapangan Untuk mengetes Real Sabri DX 101 ini Teman-teman Ini Kita belum Tahu settingannya Gimana Ini kita Masih Cari Cari dulu Gimana Enaknya Oke Kita langsung Coba Teman-teman Setingan Sudah cukup Teman-teman Sudah pas Settingannya Untuk Sementara Untuk Sudah Sekitar 20 meter Teman-teman Untuk Settingan Pertama Ini Coba Kita Tanah Tanah Bismillahirrahmanirrahim Oke 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 Eh berisik Emang Sedikit Masalahnya Agak sedikit Berat Untuk Real Cuman Masih Dibilang Masih Nikmat Oke Sekarang Coba Kita Naikin Lagi Jangan Kita Turun Kita Naikin Ini Saya Pakai 9 Untuk Sistemnya Berapa Meter Oke Bendangnya Kayaknya Sekitar 30 Meter Lebih Oke Ikut 10 Doang Main Dimain Lagi Telurnya Oke Oke Untuk Ini Kapasitas Selainnya Sekitar 50 Meter Lebih Teman-teman Ak Bahkan Mau Nyampai 60 Meter Untuk 08 08 Tapi Besar Banget Kayak P1 Teman-teman Itu Dapat 60 Meter Cuman Terlalu Overlap Dari Spool Teman-teman Untuk Realnya Oke Kita Lempar Lagi Oke Sangat Longkes Sekali Teman-teman Enak Sekali Wah Merompus Sikat Ayo Amisin Real Baru Nih Ayo Senang Ayo Ayo kembali mana selamat menikmati Stryk juga dia Stryk juga dia kira-kiranya bukan yang bagus lumayan itu kocongan harga diri ini lumayan nih 2 ton kocongan harga diri kocongan harga diri di alam tadi emang dapet dia belum woi tadi nyepet 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 sejauh itu mukanya dapet gabus dia enggak enggak dia gimana sih ini plastik opah jadi ini 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 stryk juga stryk juga teman-teman coba tunjukin sini bang tunjukin oke eh 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 iya asyik pedongki emang dulu masih pasaran tapi jadi jangan-jangan ini loh oke teman-teman kofil fishing untuk kesimpulan real ini sangat enak teman-teman untuk main lempar jarak jauh walaupun ini sepul 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 ini bisa untuk pe saya anggap ini pe1 teman-teman ya ini 06 tapi pe1 ini dapat 60 meter teman-teman nih untuk settingan maksimal dia bisa sampai 45 meter teman-teman enak banget untuk tensennya saya setting enggak kendora agak kenceng juga masih bisa dapat sekitar 45 meter oke teman-teman hai hai kita apa kejeki ikannya hari ini ini kita review dan tes file sabri malah daftar malah dapatkan gadus ada berapa biji ini loh teman-teman 3 ekor teman-teman oke Alhamdulillah rejeki anak soleh dan Terima kasih.